Jodoh Sima Cukeranjang Jilid 23 Hei, orang muda! Kami bukan perampok dan kami tidak menginginkan pakaianmu. Nah, keluarkanlah benda itu dan serahkan kepada kami. Kami akan berterima kasih dan tidak akan mengganggumu lagi, hei hei memandang heran, eh ha ha! Bukan perampok akan tetapi menyerang orang dan menyambar buntalan pakaian? Dan engkau minta benda apakah, paman? Aku ini seorang perantau miskin, tidak mempunyai uang, hei hei teringat akan mustika batu kemala yang tergantung di lehernya, di balik bajunya. Tadi ketika dia dipukuli orang-orang dusun, dia masih ingat untuk melindungi batu mustika itu sehingga tidak terpukul atau teranggut lepas. Kalau ada orang kengkau menghendaki batu mustika itu, dia tidak akan merasa heran karena kalau para tokoh kengkau mengetahuinya, tentu mereka tidak segan mempergunakan kekerasan untuk merampas mustika itu. Batu kemala itukah yang dikehendaki tiga orang ini? Dia menerima batu mustika itu sebagai hadiah dari Kuantai Jin, seorang jaksa tinggi yang bijaksana dari kota Syangtan. Batu giyok, kemala, itu memiliki khasiat yang amat ampuh sebagai obat dan penolak segala macam racun. Warnanya hijau dengan belang-belang merah dan selalu tergantung di lehernya, tersembunyi di balik baju. Tentu benda mustika itulah yang dimaksudkan tiga orang ini. Orang muda, tidak perlu engkau berpura-pura lagi. Cepat serahkan gulungan surat yang kau terima dari Yehusul Ucai Hei Hei terkejut. Ah, kiranya itu yang dikehendaki tiga orang ini. Gulungan surat yang dia terima dari kakek bijaksana yang tewas oleh anak panas si pecemburu pendek cebol itu. Dia memang sudah menduga bahwa benda itu amat penting. Maka dia pun selalu menyimpannya di dalam saku baju bagian dalam dan saat itu pun benda itu berada di batik bajunya. Dia tidak tahu apa isi surat gulungan itu, akan tetapi mengingat bahwa surat itu diterimanya dari seorang kakek yang amat bijaksana, dan harus diserahkan kepada satu di antara dua menteri setia yang paling dia hormati, yaitu menteri Canggu Ceng atau menteri yang teing HOO. Dia yakin bahwa benda itu teramat renting. Bagaimana tiga orang ini dapat mengetahui bahwa dia menerima benda itu dari kakek bijaksana yang ternyata oleh si tinggi kurus ini disebut Yeu Silcai, sastrawan Yeu? Ah, kiranya itukah yang kalian cari? Benda itu adalah wasiat seorang yang telah meninggal dunia yang ditinggalkan kepadaku. Tidak mungkin ku berikan kepada siapapun juga kecuali mereka yang berhak menerima, buntalan itu telah dirapikan kembali dan diletakkan di tempat semula. Perbuatan ini saja menunjukkan bahwa tiga orang itu bukan orang-orang kasar atau liar, melainkan mengenal sopan santun. Akan tetapi mendengar ucapan Hei Hei, mereka bertiga segera maju menghadapi Hei Hei dan si tinggi kurus berkata dengan suara membujuk. Orang muda, benda itu amat penting bagi kami, sebaliknya tidak ada artinya bagimu. Serahkan kepada kami dan kami akan memberi hadiah yang cukup banyak. Lihat, sekantong emas ini ku berikan kepadamu sebagai penukar gulungan surat itu. Serahkan kepada kami Hei Hei melihat kantong yang dikeluarkan si tinggi kurus. Dia menjadi semakin heran. Emas dalam kantong itu ditaksirnya tidak kurang dari dua kati, merupakan harta yang cukup banyak. Juga sikap ini menunjukkan bahwa dia tidak berhadapan dengan orang-orang kasar yang biasanya melakukan perampasan. Mereka menawarkan emas untuk membeli gulungan surat itu. Makin dihargai orang, makin menariklah sesuatu benda. Emas dan permata menjadi mahal harganya karena dihargai orang. Maaf, Paman. Tidak mungkin aku dapat menjual wasiat yang dipesankan orang yang sudah mati. Aku akan berdosa besar, Paman. Sudahlah, harap Paman bertiga tidak memaksaku menjadi orang yang mengkhianati pesan wasiat seorang tua terhormat. Aku yakin Paman bertiga bukan orang-orang sembelarangan dan tahu akan budi pekerti yang baik. Si Buuh meloncat mendengar ucapan itu. Hei, orang muda, jangan berlagak dan mencoba untuk menguliahi kami. Sebaiknya kau serahkan benda itu atau terpaksa aku akan memaksamu. Si Tinggi Kurus memberi isyarat dengan tangan agar kawannya itu diam. Lalu dia kembali menghadapi Hei, orang muda, ketahuilah bahwa benda itu amat berbahaya. Engkau tidak ingin melihat bangsamu sendiri saling bermusuhan, terjadi perang saudara yang mengorbankannya waribuan orang bangsa sendiri. Bukan tentu saja Hei, Hei terkejut mendengar ini. Paman, apa maksudmu? Apa sih gulungan surat ini dan mengapa dapat mengakibatkan perang saudara to aku? Perlukah bicara panjang lebar dengan bocah ini? Kalau dia berkeras tidak mau menyerahkan, biarku rampas darinya kata si gendut kehilangan kesabaran. Akan tetapi si Tinggi Kurus agaknya seorang yang berhati-hati dan berpenglihatan tajam. Tadi dia melihat betapa mudahnya pemuda itu menghindarkan diri dari terkaman dua orang kawannya, maka dia dapat menduga bahwa pemuda itu, biarpun tadi dijadikan bulan-bulan pukulan para penduduk dusun, tentu memiliki ilmu kepandayan yang cukup tangguh. Dia memberi isyarat kepada si gendut untuk diam. Orang muda, ketahuilah bahwa gulungan kertas itu berisikan surat fitnah yang akan mengadu domba. Sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan dirimu. Surat itu harus dimusnahkan agar jangan menimbulkan kekacauan dan perang saudara. Nah, engkau tentu seorang yang cukup gagah dan tidak ingin melihat timbulannya perang saudara, bukan tentu saja aku tidak ingin ada perang saudara, paman. Akan tetapi aku pun tidak ingin menyerahkan wasiat itu kepada siapapun kecuali kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan pesan mendiaang kakek itu, kata Heihei dengan tegas. Siapa yang kau maksudkan dengan yang berhak itu Heihei menatap wajah kakek tinggi kurus itu, menduga-duga siapakah mereka bertiga ini dan mengapa pula mereka ini berkeras hendak memiliki gulungan surat itu. Siapa yang berhak menerima wasiat itu merupakan rahasianya sendiri, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain. Dia mengambil keputusan untuk merahasiakan pesan kakek bijaksana itu. Aku tidak dapat memberitahu kepada siapapun, paman, bocah sombong tiba-tiba si berwok berteriak, tidak perlu banyak cakap lagi, serahkan surat itu hayo berikan kepada kami kalau tidak ingin kami hajar seperti ketika kau dihajar. Jara orang-orang dusun itu teriak pula si gendut. Heihei tertegun. Kiranya mereka ini mengetahui ketika diadik keroyok dan dipukuli orang-orang dusun. Kalau begitu, mereka ini agaknya sudah lama membayanginya atau melakukan pengejaran terhadap dirinya. Mungkin mereka ini mengetahui bahwa dia menerima gulungan surat dari kakek itu jauh hari sebelumnya. Padahal yang mengetahui bahwa dia menerima gulungan surat itu hanyalah suami cebol pencemburu itu. Tentu tiga orang ini mendengar dari si cebol itu. Dia merasa gemas sekali kepada si cebol yang membuka rahasia itu. Ataukah tiga orang ini masih ada hubungannya? Dengan si cebol yang juga dapat dibilang memiliki ilmu kepandayan yang lumayan itu? Kini si tinggi kurus tidak milarang dua orang kawannya, bahkan dia pun berkata dengan suara bernada mengancam, Orang muda, kami bukanlah orang-orang yang biasa memaksakan kehendak. Akan tetapi sekali ini, karena surat itu teramat penting bagi keselamatan rakyat, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan kalau engkau tidak mau menyerahkan dengan care baik-baik. Maaf, aku tidak dapat menyerahkan, kata Hei Hei dan dengan sikap tenang dia pun mengambil buntalan pakaiannya, mengikatkan buntalan itu di punggungnya dan bersiap meninggalkan mereka. Tiga orang itu saling pandang dan akhirnya si tinggi kurus mengangguk, memberi isyarat untuk turun tangan. Orang muda, engkau mencari penyakit sendiri teriaksi berwok dan dia pun sudah menerjang dengan serangan dasyat ke arah Hei Hei. Agaknya si berwok ini merasa yakin bahwa dengan sekali hantaman yang amat kuat itu, dia akan berhasil merobohkan Hei Hei untuk digeledah dan dirampas gulungan surat itu darinya. Namun Hei Hei cepat mengelak sambil melanjutkan kesibukan kedua tangannya mengikatkan ujung kain buntalan di depan dada. Enak saja dia mengelak, seolah serangan itu sama sekali tidak berbahaya dan nampak amat lambat baginya. Padahal, si berwok itu menyerang dengan pengerahan tenaga dan cepat sekali sehingga ketika tangan yang besar itu menyambar, terdengar suara angin bersiut. Pukulan itu mengenai tempat kosong, dan pada saat itu, si gendut sudah menggelundung seperti teranggiling menuju ke arah Hei Hei. Dan sekali ini lompat, dia sudah mengirim totokan tiga kali berturut-turut. Hem tanda seru Hei Hei kembali mengelak dengan loncatan jauh ke samping dan di sini dia disambut oleh sambaran. Tangan kakek tinggi kurus yang mencengkeram ke arah pundaknya, agaknya hendak menangkapnya seperti seekor Raja Wali menerkam kelinci. Plak Hei Hei menangkis dan kakek tinggi kurus itu terkejut. Bukan saja tangannya terpental, akan tetapi dia juga merasa nyeri dan lengannya tergetar hebat oleh tangkisan itu. Hei Hei tidak mau membuang tenaga dan waktu melayani tiga orang itu, maka begitu mendapat kesempatan, dia lalu melompat pergi. Selamat tinggal, paman-paman katanya. Melihat pemuda itu melarikan diri, tiga orang itu cepat mengejar. Si berwuk menggerakkan tangan kanannya. Singgok sebatang pisau pendek yang runcing mengkilap menyambar ke arah punggung Hei Hei. Pemuda ini tiba-tiba membalik dan menangkap pisau itu dari samping dengan tangan kirinya. Wirasi genduk juga melepaskan senjata rahasia berupa piau. Melihat menyambarnya senjata rahasia itu, Hei Hei melemparkan pisau pendek yang tadi ditangkapnya. Teranggak pisauan piau bertemu di udara dan keduanya runtuh. Hei Hei berlari terus. Tiga orang itu mengejar, namun pemuda itu dapat bergerak dengan amat cepatnya, seperti terbang saja. Tar, suut Hei Hei terkejut bukan main. Jaris kepalanya termakan peluru panas yang lewat dekat telinganya. Begitu meledak, peluru sudah tiba di dekat telinganya. Betapa cepatnya senjata rahasia itu dan taulah dia bahwa tentu kakek tinggi kurus itu memergunakan senjata api, yaitu senjata rahasia yang dibawa orang-orang kulit putih dan yang terkenal amat ampuh dan berbahaya. Banyak sudah ahli-ahli esilat Tewoz oleh senjata api seperti itu, senjata yang dapat memuntahkan. Peluru dengan kecepatan yang sukar untuk dapat dielakan. Untung didikan si tinggi kurus itu kurang sempurna sehingga peluru itu lewat di dekat telinganya, nyaris mengenai kepalanya. Beberapa sentimeter lagi saja menyimpang, peluru itu akan menembus kepalanya dan dia tentu sudah roboh tewas. Sungguh berbahaya, Hei Hei melompat jauh ke depan lalu berlari cepat seperti orang terhuyung ke kanan-kiri sehingga sukarlah bagi si tinggi kurus untuk membedikan lagi pistolnya. Sebentar saja Hei Hei sudah jauh meninggalkan mereka dan lenyap di balik pohon-pohon di tepi sungai. Setelah merasa yakin bahwa tiga orang itu tidak mengejarnya lagi dan dia terlindung oleh kegelapan malam yang mulai tiba. Terpaksa malam itu dia tinggal di tepi sungai setelah melewati dua buah hutan. Terdapat lapangan rumput di situ dan terlindung beberapa batang pohon besar. Karena lapangan itu cukup luas, maka dia dapat melihat kalau ada orang datang menuju ke tempat itu. Kini dia harus waspada setelah mengetahui bahwa ada orang-orang lihai mencarinya. Hei Hei merebahkan diri di atas rumput dan sampai jauh malam dia tidak tidur, hanya termenung. Kemudian, setelah keadaan amat sunyi dan bulan sepotong sudah mulai menyinari tempat itu, dia membuat api unggun kecil agar mendapat penerangan karena dia ingin sekali melihat gulungan surat yang dititipkan kepadanya. Tadinya, sedikitpun dia tidak ingin mengetahui apa isinya, hanya mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja dan menyerahkan gulungan surat itu kepada Menteri Chang atau Menteri Yang. Apapun isi gulungan surat itu, tidak penting dia ketahui karena tidak ada sangkut pelautnya dengan dia. Pula, dia harus menghormati wasiat dari kakek bijaksana itu. Akan tetapi kini persoalannya menjadi lain. Dari tiga orang itu dia mendengar bahwa surat itu amat penting karena dapat menimbulkan perang saudara. Hal ini membuat dia ingin sekali tahu, bukan saja untuk melampiaskan rasa penasaran dan keinginan tahunya, melainkan juga untuk menjaga kalau-kalau surat itu. Akhirnya terampas seorang. Biarpun terampas orang lain, kalau dia sudah mengetahui isinya, dapat juga dialaporkan dengan lisan isi surat itu kepada seorang di antara dua menteri itu. Di bawah sinar bulan sepotong dan dengan bantuan sinar api unggun kecil, dia membuka gulungan surat itu. Tulisan tangan itu amat indah dan singkat padat. Ternyata isinya merupakan sebuah laporan tentang keadaan di kota Changkau di Provinsi Hokkien. Dilaporkan bahwa orang-orang kulit putih Portugis yang banyak tinggal di kota itu, telah membangun sebuah benteng dan orang-orang kulit putih itu mengadakan persekutuan dengan para bajak laut Jepang dan dengan pekelian Kau. Persekutuan ini mulai memengaruhi para pejabat tinggi di Changkau, bahkan kepala daerah juga sudah mereka tempel dan mereka pengaruhi. Ada tanda-tanda bahwa orang-orang kulit putih, bajak laut Jepang dan gerombolan pekelian Kau itu siap untuk mendorong kepala daerah dan sekutunya untuk melakukan pemerontakan. Surat laporan itu dibuat oleh Yeusul Chai, karena putra Yeusul Chai yang menjadi jaksa di Changkau, dibunuh bersama seluruh keluarga karena berani menentang persekutuan itu hendak menyadarkan atasannya, yaitu kepala daerah Changkau. Hanya Yeusul Chai yang berhasil lolos, lalu dia membuat surat laporan itu dan hendak menghadap Menteri Chang atau Menteri Yeang di Kota Raja, akan tetapi nasib membuat dia tewas oleh anak panah suami cebol pencemburu. Setelah membaca gulungan surat itu, Hei Hei cepat menyimpannya kembali dan kini mengertilah dia. Bukan perang saudara yang menjadi akibat dari surat itu kalau dia sampaikan ke Kota Raja, melainkan pembersihan. Tentu seorang di antara kedua menteri itu akan milapor kepada Kaisar, kemudian pasukan besar akan dikerahkan ke Changkau untuk membasmi pemerontak. Jelaslah bahwa tiga orang itu merupakan orang-orang dari persekutuan itu yang dimaksud menghalangi agar surat laporan itu tidak sampai ke tangan kedua menteri itu. Pantas saja si tinggi kurus itu pandai menggunakan pistol, kiranya merupakan anak buah persekutuan orang kulit putih. Karena surat itu dianggapnya amat penting, Hei Hei segera memadamkan api unggung dan tidak jadi bermalam di tepi sungai itu. Malam itu juga dia melanjutkan perjalanan. Dia harus cepat tiba di Kota Raja untuk menyerahkan surat laporan itu kepada yang berhak. Sesungguhnya, apakah yang terjadi di Kota Changkau di Provinsi Hokkien? Isi surat laporan itu memang benar, menceritakan keadaan yang sesungguhnya sedang bergolak dengan diam-diam dan rahasia di kota itu. Orang-orang kulit putih Portugis, sepanjang sejarahnya, merupakan orang kulit putih pertama yang menjelajah ke Asia, dan ketika para pelaut Portugis itu pertama kali mendarat di China, mereka diterima baik oleh pemerintah setempat dan rakyat dengan senang hati, diperlakukan sama dengan orang-orang asing yang sudah jauh lebih dahulu berkunjung dan berdagang di China, seperti orang-orang Arab dan Melayu yang sejak puluhan tahun sudah berdatangan dan berdagang dengan tenteram dan saling menguntungkan dengan rakyat China. Kapal pertama dari orang-orang Portugis yang mendarat adalah milik Perestrelo. Anak kapal yang dipimpin Perestrelo ini diterima dengan ramah dan mereka diperbolehkan berdagang tukar-menukar barang di darat. Beberapa bulan kemudian, empat buah kapal besar datang dipimpin oleh De Andrada yang ditugaskan mengantarkan seorang duta yang datang dari pejabat tinggi Portugis di Gualwa. Rombongan empat kapal ini pun diterima dengan baik seperti bangsa-bangsa asing lainnya, dan rombongan duta Portugis diantar ke Peking untuk menghadap Kaisar dan seperti lajimnya pada waktu itu, para pedagang ini membawa semacam upeti atau hadiah yang akan dibalas dengan hadiah lain dari Kaisar. Tali persahabatan pertama diikat. Akan tetapi, selagi rombongan duta Portugis masih berada di Kota Raja, terdengar desas-desus yang tidak enak. Dikabarkan dan berita ini sampai ke istana bahwa orang-orang Portugis yang semula datang sebagai pedagang-pedagang yang ramah itu, setelah mendapat kesempatan tinggal di darat, mulai menampakkan watak asli mereka. Seperti harimau berkedok domba, mereka mulai mengganas dan melakukan pelbagai perbuatan kekerasan mengandalkan senjata api mereka, bahkan melawan pemerintah setempat, mendirikan kedaulatan dan kekuasaan mereka sendiri. Bahkan terdengar berita bahwa orang-orang Portugis yang berada kanton, yang dipimpin oleh Kapten Simon de Andrada, melakukan pembajakan di sepanjang sungai Mutiara, Muara Kuangtung, bahkan selain merampoki perahu-perahu, juga membunuh dan menculik memperkosa wanita. Makin lama, gerombolan orang Portugis itu semakin liar dan jahat. Mendengar ini, pasukan keamanan daerah di kanton segera mengambil tindakan dan menyerang orang-orang Portugis dan berhasil mengusir kapal-kapal Portugis keluar dari muara itu. Kiranya orang-orang Portugis itu adalah bajak-bajak taut yang menyamar sebagai pedagang. Beberapa tahun kemudian, yaitu dalam tahun 1522, ketika armada kapal Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Mello muncul di perairan kanton, mereka diserang oleh armada kapal Cina dan setelah terjadi pertempuran di lautan, kapal-kapal Portugis itu dapat diusir, dan sebuah kapal ditangkap, anak buah kapal dihukum sebagai bajak-bajak taut. Semenjak itu, sampai puluhan tahun tidak terdengar lagi tentang orang Portugis. Akhirnya, pada tahun 1542, yaitu enam-tujuh tahun yang lalu, munculah kapal-kapal Portugis di pantai Cina. Akan tetapi, pengalaman 26 tahun yang lalu membuat mereka tidak berani mendarat di kanton. Mereka memilih kota Ningpo di Provinsi Cekiang, yaitu di sebelah utara, dan di S ini mereka diterima dengan baik oleh para pejabat di Ningpo. Waktu yang sudah 20 tahun itu agaknya membuat rakyat lupa akan peristiwa di kanton. Rakyat dan para pejabat di Ningpo menerima orang-orang Portugis dengan ramah seperti mereka menerima bangsa asing lainnya yang datang berkunjung untuk berdagang. Mula-mula, orang-orang Portugis dapat membawa diri dan mereka melakukan perdagangan yang makin lama semakin besar, menguntungkan kedua pihak. Dan semakin banyak pula kapal Portugis datang ke Ningpo, semakin banyak orang-orang Portugis tinggal di Ningpo. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun saja, terdapat tidak kurang dari 3.000 orang Portugis tinggal di pelabuhan ini. Akan tetapi, setelah orang-orang Portugis ini merasa diri kuat karena mereka berjumlah banyak, apalagi mengandalkan senjata api mereka, mulailah lagi nampak watak mereka yang seperti bajak laut, apalagi setelah mereka mabuk. Mereka bahkan membangun sebuah brenteng tembok yang kokoh untuk melindungi warga mereka, lengkap dengan meriam-meriam mereka. Mereka mulai memperlihatkan kekuasaan, memandang rendah sekali kaum pribumi, dengan mudah memukul bahkan membunuh orang, menculik dan memperkosa wanita. Akhirnya, para pejabat mendapat peringatan dari kota raja yang sudah mendengarkan keadaan di Ningpo. Pemerintah mengerahkan pasukan besar menyerbu benteng. Portugis itu. Terjadilah pertempuran hebat, dan akhirnya, benteng itu bobol dan mereka yang tidak sempat melarikan diri ke kapal mereka, dibunuh. Demikianlah, dua buah peristiwa permusuhan terhadap orang-orang Portugis terjadi di kanton pada tahun 1522 dan di Ningpo pada tahun 1542. Namun, bagaikan semut yang tertarik oleh gula, setelah beberapa tahun tidak memperlihatkan diri, beberapa orang Portugis bermunculan di Changkau di Provinsi Hokkien. Sekitar tahun 1548 itu, kota Changkau merupakan sebuah kota yang amat terkenal bagi orang-orang di luar China. Bahkan bangsa Arab dan Melayu. Sudah sejak beberapa abad menjadi pedagang-pedagang yang berhubungan amat baik dengan kaum pribumi, melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua pihak. Bangsa Arab mengenal kota Changkau sebagai kota jaitun seperti tercatat dalam sejarah mereka. Di kota yang dengan tangan terbuka menerima hubungan dagang dengan semua bangsa asing ini, orang-orang Portugis juga diterima tanpa banyak kecurigaan. Mulailah orang-orang Portugis berdatangan untuk berdagang. Di tempat inilah orang-orang Portugis menggunakan siasat lain. Mereka sudah berpengalaman dan kini mereka melakukan perdagangan dan bersiasat halus. Bukan saja mereka terorganisir, bahkan mereka dipimpin oleh seorang berpangkat kolonel bernama Simon de Andrada, putra dari mendiang Simon de Andrada yang pernah pula memimpin orang-orang Portugis yang kemudian melakukan pembajakan di sekitar Sungai Mutiara dan Muara Kuantung. Kolonel Simon de Andrada yang sudah mendapat pesan dari atasannya melakukan siasat yang halus, menekan anak buahnya dengan keras agar mereka tidak melakukan kejahatan. Bahkan kolonel Simon de Andrada ini melakukan pendekatan dan berhasil menyuap dan berhubungan baik sekali dengan para pejabat tinggi di Changkau, juga melakukan hubungan dengan orang-orang Pek Liankau, juga dengan para pimpinan bajak laut Jepang. Dengan takdik seperti ini, mulailah orang-orang Portugis menancapkan kuku-kuku mereka di Changkau dan karena para pejabat sudah menjadi sekutu mereka, maka laporan para pejabat itu ke kota raja selalu memuji-muji orang-orang Portugis dan dikatakan sebagai pedagang-pedagang yang mendatangkan keuntungan bagi Cina dan mendatangkan kemakmuran bagi rakyat di daerah Changkau. Seperti yang sudah-sudah, bangsa Portugis membangun sebuah benteng di dekat laut, benteng besar di mana semua bangsa Portugis tinggal untuk memudahkan mereka berlindung kalau terjadi sesuatu. Namun kolonel Simon de Andrada memberi alasan bahwa benteng itu dipergunakan untuk memusatkan anak buahnya agar mereka lebih mudah dapat diawasi dan diatur. Dan para pejabat yang sudah kenyang menerima sogok dan suap, hanya mengangguk-angguk membenarkan saja. Padahal, bangsa asing lainnya, seperti bangsa Arab dan Milayu, tidak ada yang membuat benteng, tidak ada yang membawa pasukan bersenjata, melainkan tinggal bersama rakyat di kampung-kampung, walaupun tetap mereka itu berkelompok. Karena keadaan dianggap aman dan menyenangkan, bangsa Portugis mulai mendatangkan sanak keluarga mereka, wanita dan kanak-kanak, bahkan mereka mulai mendirikan sekolah anak-anak mereka, dan juga mendirikan tempat ibadah dan pendeta-pendeta. Kolonel Simon de Andrada mempunyai dua orang pembantu yang amat dipercaya dan diandalkan. Yang seorang adalah Kapten Armando yang berusia lima puluhan tahun bersama puterinya yang bernama Sade. Kapten Armando hanya datang bersama puterinya, karena dia seorang Buddha yang sudah bercerai dari istrinya. Ada pun orang kedua yang menjadi pembantu utama kolonel itu adalah Kapten Gonzalo yang berusia kurang lebih 30 tahun, masih membujang. Kapten Armando adalah seorang pria setengah tua yang wajahnya ganteng sekali, dengan rambut kemasan, matanya biru dan hidungnya yang mancung tidak terlalu besar dan panjang. Mulutnya membayangkan keberanian dan dagunya yang berlekuk membuat dia nampak jantan, apalagi ditambah dengan kumisnya yang melintang dan jenggotnya yang tidak panjang. Wajah seorang laki-laki yang berwatak keras, namun sinar matanya yang biru laut itu lembut. Puterinya, Sade Armando, adalah seorang darah berusia 7 betas tahun. Cantik jelita dengan raut wajah mirip payahnya, rambutnya kuning keemasan dan matanya juga biru amat jernihnya. Tenang menghanyutkan seperti air laut. Biarpun usianya baru 7 betas tahun, namun tubuhnya sudah dewasa dan matang, dengan lekuk lengkung sempurna. Bagaikan setangkai bunga, seles sedang mekar dan semerbak harum, maka tidaklah mengherankan kalau para pria Portugis, bahkan juga bangsa lain, bagaikan kumbang-kumbang kehasan madu kalau melihatnya. Namun darah ini biarpun lincah jenaka dan berwatak gembira, ia sama sekali tidak genit dan tidak pernah mau memberi hati kepada pria manapun juga sehingga tidak ada pria yang berani menggodanya. Kehormatan seorang wanita memang terletak kepada sikapnya kalau berhadapan dengan pria. Kerlingnya, senyumnya, gerak-gerik dan suaranya, semua itu dapat menunjukkan apakah seorang wanita itu dapat digoda ataukah tidak. Seorang wanita yang menjaga kehormatan dan pandai menjaga dirinya, akan bersikap tenang dan terbayang keagungan pada setiap gerak-geriknya, membuat pria sungkan dan segan untuk bersikap kurang ajar, karena wanita seperti itu seolah-olah setiap saat dapat meledak marah kalau diganggu secara tidak layak dan tidak sopan. Sebaliknya, setiap orang pria sudah pasti condong untuk menggoda wanita yang sikapnya genit, yang pembawaannya seolah merupakan tantangan, dengan kerling tajam memikat, senyum menantang, dan dengan sikap seperti ini otomatis wanita itu telah membanting harga dirinya dan setiap orang pria akan senang sekali menggodanya. Kapten Gonzalo, pembantu Kapten Armando dan merupakan orang kedua yang menjadi pembantu dan kepercayaan Kolonel Simon de Andrada, adalah seorang di antara mereka yang tergila-gila kepada Sadia. Dia yang masih membujang dan sudah berusia 30 tahun itu memang mempunyai lebih banyak harapan untuk menang berlomba mendapatkan diri Sadia. Dia seorang kapten, pembantu ayah gadis itu sehingga paling dekat hubungannya dengan Sadia. Juga Kapten Gonzalo seorang pria yang bertuhuh tinggi besar, ganteng dan jantan, dengan kumis tipis dan dabu dicukur bersih dan nampak kebiruan karena jenggotnya memang tebal andai dibiarkan tumbuh. Biarpun biasanya Kapten Gonzalo ini seorang laki-laki yang amat kasar dan suka memamerkan kekuasaan dan kekuatannya, apalagi karena dia seorang jago tinju dan ahli tembak, namun di depan Sadia dapat bersikap lunak dan jinak seperti seekor domba. Dengan segala daya dia berusaha untuk memikat hati gadis yang telah membuatnya tergila-gila itu. Kapten Gonzalo selain kuat, juga dia seorang yang memiliki ambisi besar dan amat cerdik pula. Karena itu, dia dapat menjadi orang kepercayaan Kolonel Simon de Andrada dan diperbantukan kepada Kapten Armando. Bahkan setengah tahun yang lalu, Kapten Gonzalo pernah diutus oleh Seng Kolonel untuk pergi ke kota Raja menghadap Kaisar, dan tentu saja diantar oleh pejabat daerah. Di hadapan Kaisar, Kapten Gonzalo atas nama Kolonel Simon de Andrada dan semua bangsa Portugis, mengaturkan salam dan tidak lupa memberi hadiah yang terdiri dari benda-benda berharga dari Portugis. Yang amat menyenangkan hati Kaisar Chia Cheng dari Kerajaan Beng adalah hadiah yang berupa sebuah senjata api pistol yang dilapis emas. Maka, Kapten Gonzalo ketika meninggalkan istana, juga membawa hadiah yang cukup berharga dari Kaisar untuk disampaikan kepada Kolonel Simon de Andrada. Semenjak diterimanya utusan itu oleh Kaisar, maka para pejabat daerah semakin dekat hubungan mereka dengan orang Portugis dan bangsa ini dianggap sebagai bangsa yang diterima baik oleh Kaisar sendiri. Demikian pandainya orang Portugis di Changkau membawa diri sehingga tidak ada seorang pun pejabat tinggi di kota Raja yang mencurigai mereka. Apalagi Kaisar, sedangkan dua menteri tertinggi yang merupakan tulang punggung pemerintahan Kaisar, yaitu Menteri Changkucheng dan Menteri. Yang Ting Hao tidak mengetahui akan bahaya yang mengancam dari persekutuan gelap di Changkau itu. Ketika beberapa bulan yang lalu seorang jaksa di Changkau, yaitu jaksa Yeu, melihat persekutuan itu, tentu saja dia terkejut dan cepat dia menemui atasannya, yaitu kepala daerah Changkau untuk menyadarkannya betapa tidak benarnya persekutuan dengan orang-orang Portugis, bahkan dengan bajak laut Jepang dan pemberontak Pek Lian Kau, kepala daerah itu menjadi terkejut. Dia tahu bahwa jaksa Yeu seorang yang amat setia dan jujur, kalau kini dia sudah tahu akan rahasia itu, tentu dia akan milapor ke kota Raja. Maka, kepala daerah itu segera mengambil tindakan tegas. Jaksa Yeu sekeluarga ditangkap, dituduh hendak memberontak dan dijatuhi hukuman mati. Habislah seluruh keluarga jaksa Yeu dan berarti aman pula rahasia persekutuan itu. Akan tetapi, kemudian baru kepala daerah mendengar bahwa ayah dari jaksa Yeu yang sudah tua, yaitu Yeu Siocai, yang kebetulan sedang keluar kota, lolos dari pembasmian sekeluarga itu. Karena khawatir bahwa kakek itu tahu pula akan rahasia persekutuan mereka, maka dengan kerjasama dengan para sekutunya, mereka lalu mengutus pembunuh-pembunuh untuk melakukan pengejaran dan membunuh Yeu Siocai. Mereka tidak tahu benar apakah rahasia itu terbawa oleh kakek Yeu, akan tetapi mereka tetap khawatir. Setelah Miliat kakek itu tewas, para pembunuh itu mengejar-ngejar seorang pemuda yang berada di dekat kakek itu sebelum Yeu Siocai meninggal dunia, maka pemuda itulah yang mereka kejar-kejar. Dan pemuda itu bukan lain adalah hei-hei seperti telah diceritakan di bagian depan. Biarpun kakek Yeu sudah tewas, tetap saja kepala daerah merasa khawatir dan mulailah dia melakukan pembersihan, menangkap pejabat-pejabat yang dianggapnya dekat dengan jaksa Yeu. Banyak orang tidak berdosa ditangkap, bahkan mereka yang tidak tahu apa-apapun ikut tertangkap dan dihukum mati dengan tuduhan memberontak. Pagi hari di dalam benteng tempat tinggal orang-orang Portugis. Di sebuah gedung terbesar di dalam perbentengan itu, Sele sudah sejak pagi sekali bangun dari tidurnya, mandi sambil bernyanyi-nyanyi gembira menyaingi burung-burung yang berkicau di pohon-pohon yang tumbuh di taman dalam perbentengan, bertukar pakaian lalu membantu pelayan membuatkan sarapan pagi untuk ayahnya dan ia sendiri. Pagi itu ia merasa gembira bukan main karena kemarin ayahnya sudah berjanji akan mengajaknya naik kuda ke perbukitan di luar kota Changkau. Gadis ini memang sejak kecil mempunyai kegemaran menunggang kuda dan ia bahkan ketika berusia 12 tahun, pernah menggondol kejuaraan menunggang kuda di negerinya. Setelah ia mengikuti ayahnya ke Cina dan tinggal di dalam perbentengan Changkau, ia tidak pernah meninggalkan kegemaran ini. Akan tetapi, karena berada di negeri asing dan hidup terkurung di dalam perbentengan, ia merasa kurang leluasa. Ia hanya dapat menunggang kuda dan berputar-putar di dalam benteng atau kalaupun ia diperbolehkan ayahnya berkuda keluar benteng, ia tidak boleh seorang diri, harus ada pengawal. Tidak begitu menyenangkan berkuda di kota, karena selain jalan-jalan terlalu ramai sehingga ia harus menunggang kuda yang dijalankan perlahan-lahan, ia pun menjadi tontonan. Akan tetapi, kalau sekali waktu ayahnya mengajaknya menunggang kuda keluar kota, ke bukit-bukit, ke padang rumput, sungguh ia baru dapat menikmati kegemarannya itu. Ia dapat melarikan kudanya dengan bebas tanpa gangguan. Dan pagi hari ini, ayahnya kemarin menjanjikan untuk mengajak puterinya berkuda di perbukitan di luar kota. Setelah menghidangkan roti panggang dengan mentega, selai dan telur metu sapi kegemaran ayahnya, saya lalu menghampiri kamar ayahnya. Diketuknya pintu kamar itu. Hanya ia seoranglah yang berani mengetuk pintu kamar ayahnya sepagi itu. Kalau orang lain yang mengganggunya sepagi itu, tentu Kapten Armando akan marah sekali. Ketika pintu terketuk, terdengar dia sudah menyumpah-nyumpah, lalu terdengar sandal diseret dan daun pintu terbuka. Wajah yang masih kusut dan sudah siap untuk memaki itu, tiba-tiba saja menjadi cerah dan mulut yang cemberut berubah menjadi senyuman ramah. Memang pria setengah tua ini amat mencinta puterinya yang merupakan anak tunggal dan merupakan satu-satunya orang yang dekat dengan dia. Dia mengasihi Sarah melebih dirinya sendiri. Selamat pagi, ayah kata Sarah, tidak peduli melihat ayahnya masih belum sadar benar agaknya dari tidurnya. Selamat pagi, Sarah. Sepagi ini engkau sudah menggugah ayah muteguran ini lebih merupakan salam daripada kemarahan. Maafkan aku, ayah. Agaknya ayah lupakan janjimu terhadapku. Bukankah kemarin ayah berjanji akan mengajak aku berkuda di perbukitan? Semakin pagi kita berangkat, semakin indah menyenangkan, ayah. Hayo, mandilah, sarapan pagi sudah kusediakan Kapten Armando memandang kepada puterinya dengan metu dilebarkan, lalu dia menepuk kepala sendiri, Ah, terlalu banyak anggurku minum semalam, terlalu banyak hal penting yang dibicarakan dengan para pejabat sehingga aku sampai lupa memberitahu kepadamu semalam. Ayah, sayangku, sungguh aku menyesal sekali, akan tetapi pagi hari ini ayahmu tidak mungkin dapat menemanimu. Ayah Sarah merajuk, mulutnya yang berbibir merah basah itu cemberut, alisnya berkerut dan matanya yang lebar itu tiba-tiba saja menjadi basah. Kapten Armando melangkah maju dan merangkul puterinya, diajaknya masuk ke kamar, lalu diajaknya duduk di atas kursi panjang jelang lunak. Anakku, jangan kecewa. Bukan ayahmu tidak suka menemanimu, akan tetapi pagi ini. Tidak mungkin aku dapat pergi karena aku harus menghadiri pelaksanaan hukuman pemberontak dengan punggung tangan sel yang menekan kedua matanya sehingga air matu yang menenungi pelupuk itu terjatuh menjadi dua tetes air mata. Ia memandang ayahnya. Siapa kali ini pemberontak yang akan dihukum mati, ayah Kapten Armando menarik napas panjang. Tidak kita sangka sama sekali. Dia adalah perwi racung sada membelalakan matanya yang sudah lebar. Perwi racung yang gagah dan sopan itu, yang pernah berkunjung kemari beberapa kali Kapten Armando mengangguk. Benar, dia ditangkap karena ada bukti-bukti bahwa dia bersekongkol dengan keluarga Jaksa Ye U yang sudah dihukum beberapa bulan yang lalu. Airh, ayah. Tidak perlu ayah menyaksikan pelaksanaan hukuman terhadap seorang yang tadinya menjadi sahabat baik ayah. Lebih baik ayah berkuda dengan aku keluar kota untuk melupakan peristiwa yang mengerikan itu, akan tetapi ayah itu menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, sayang. Pelaksanaan hukuman terhadap seorang pemberontak harus dihadiri semua yang diundang karena dimaksudkan sebagai peringatan bagi mereka yang menyaksikan agar jangan mencoba-coba untuk melakukan pemberontakan, sel mencibir dan bibir bawahnya yang berjebi itu seperti menantang untuk dicium. Huh, siapa sih yang ingin memberontak? Yang pasti, ayah tidak, bukan? Ayah, sejak pagi sekali aku sudah bangun dan senang sekali hatiku karena membayangkan akan berkuda dengan ayah ke bukit-bukit.